Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel mobile art 99 Oke bosku jadi pada kesempatan ini saya akan review singkat sekaligus share kembali sebuah file config terbaru Buat gcam lmc 8.4 r18 yaitu config arnova v1 oke ini dia confignya kita langsung pasang confignya Nah ini dia tampilan setelah kita pasang confignya oke bosku jadi disini saya langsung tes pada objek manusia ya teman-teman Kita langsung jepret dengan lensa utamanya Oke tunggu sebentar proses HDR nya masih berjalan Oke perhatikan teman-teman sebelum kita jepret dan setelah kita jepret oke ini dia hasilnya Nah ini untuk hasil jepretan gcam lmc 8.4 dengan config arnova v1 Wow benar-benar hasilnya sangat mantap sekali ya teman-teman bisa kita lihat Jadi untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini dia lumayan cukup full color ya teman-teman Tapi di kulit manusia pada objek manusia dia sangat natural sekali bisa kita lihat sangat aman sekali Dan background nya lumayan cukup berwarna ya oke sekarang kita lanjut tes lagi kita aktifkan untuk mode laikanya Kita langsung jepret ke arah yang sama ke objek yang sama Oke tunggu sebentar prosesnya masih berjalan Oke ini dia sudah menyimpan mari kita lihat bagaimana hasilnya Nah ini dia untuk hasil jepretan gcam lmc 8.4 dengan config arnova v1 di rincian laika yang kita aktifkan Wow benar-benar sangat menyala sekali ya bosku bisa kita lihat Untuk laika aktif ini memberikan efek yang benar-benar estetik sekali Pokoknya hasil fotonya sangat mantap sekali ya Jadi untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini dia full color ya teman-teman Tapi di objek manusia dia sangat mantap sekali sangat aman ya teman-teman bisa kalian nilai sendiri Ini dia untuk hasil jepretan gcam lmc 8.4 dengan config arnova v1 Oke bosku sekarang kita tes untuk mode portrait nya Kita langsung masuk ke mode portrait Oke sekarang kita non aktifkan terlebih dahulu untuk laikanya ya teman-teman Oke kita langsung jepret ke arah yang sama ke objek yang sama seperti ini Oke kita langsung jepret Nah tunggu sebentar proses HDR nya masih berjalan Oke ini dia sudah menyimpan mari kita lihat bagaimana untuk hasil jepretan di mode portrait ini Nah ini dia untuk hasil jepretan gcam lmc 8.4 dengan config arnova v1 di rincian mode portrait Jadi hasilnya sangat mantap sekali ya teman-teman bisa kita lihat untuk blur dan bokehnya lumayan cukup rapih juga Dan di objek manusia menurut saya ini sangat aman sekali ya bosku Tapi dia backgroundnya lumayan cukup berwarna ya Dan ini perbedaan dengan lensa utamanya Oke teman-teman jadi bagi kalian yang belum tahu cara pasang gcam lmc 8.4 dan file config nya Nanti kalian cek kolom deskripsi ya teman-teman Nanti disitu ada tutorial atau cara pemasangan gcam lmc 8.4 dan file config nya Dan jangan lupa juga untuk simak videonya sampai selesai Karena di file config ini berisi password dan ditulis dengan 3 huruf kecil semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bosku sekarang kita akan tes tipis-tipis untuk kamera depannya atau front camera Oke maafkan wajahku yang hinya ini ya teman-teman Oke tunggu sebentar ini dia hasilnya sudah menyimpan mari kita lihat Nah ini dia untuk hasil jepretan di kamera depannya Wow menurut saya ini hasilnya sangat mantap sekali ya teman-teman Di warna kulit juga lumayan cukup aman ya Bisa kalian lihat bisa kalian nilai sendiri Jadi untuk kamera depannya juga menurut saya hasilnya sangat keren sekali ya bosku Oke sekarang kita tes tipis-tipis lagi untuk di kamera depannya Perhatikan ya teman-teman sebelum kita jepret dan setelah kita jepret Nah ini dia untuk hasil jepretan dari kamera depannya atau lensa depannya Hasilnya menurut saya sangat mantap sekali ya bosku Oke sekarang kita tes tipis-tipis lagi ke tempat yang berbeda Kita coba ke arah pemandangan seperti ini ya teman-teman Oke ini dia hasilnya sudah menyimpan Nah ini untuk hasil jepretan Gcam LMC 8.4 dengan konfig Arnova V1 Jadi untuk tone warna yang dihasilkan dari konfig ini Dia lumayan cukup berwarna ya teman-teman Bisa kalian lihat bisa kalian nilai sendiri Jadi konfig ini lumayan cukup full color Tapi di objek manusia menurut saya sangat aman sekali ya bosku Oke sekarang kita nyoba aktifkan untuk play-K nya Kita langsung jepret ke arah yang sama seperti ini Perhatikan ya teman-teman sebelum kita jepret dan setelah kita jepret Oke ini dia hasilnya sudah menyimpan Nah ini dia untuk hasil jepretan Gcam LMC 8.4 Dengan konfigur Arnova V1 di region Leica yang aktif Jadi untuk Leica aktif dia sedikit memberikan efek fignet ya teman-teman Di pinggir-pinggir fotonya sedikit agak gelap Dan di tengah fotonya sedikit agak cerah Dan ini perbedaannya dengan Leica non-aktif Jadi untuk Leica non-aktif dia lebih merata ya teman-teman Untuk saturasi, kontras, dan exposure nya dia lebih merata Beda dengan Leica yang aktif seperti ini Oke bosku jadi bagi kalian yang ingin mencoba konfig ini Silahkan langsung download di kolom deskripsi Nanti file konfig nya seperti biasa berformat zip Nanti kalian harus ekstrak terlebih dahulu dengan menggunakan password Dan ini dia untuk password nya Terima kasih telah menonton! Oke bosku terima kasih banyak bagi kalian yang sudah simak videonya sampai selesai Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh